Bali itu berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti persemahan. Persemahan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan spiritual kami sebagai masyarakat Bali. Persemahan itu dapat berupa apa saja termasuk keindahan lukisan. Lukisan tradisional Ubud itu kan biasanya dia itu mengambil bentuknya seperti nyata. Ada orang yang di sawah, ada orang yang mekis. Sebelum saya membuat lukisan, saya biasanya memberikan tulisan dasa aksara bayu. Artinya menghidupkan apa yang kita akan buat atau memberi taksu. Dulu sebelum tidur, kita masih anak-anak itu dipanggil oleh orang tua. Kita dikasih cerita tentang pewayangan, tentang kehidupan di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan perilaku kita di dalam berbuat yang lebih baik. Melalui cerita-cerita itu, saya bisa melukiskan dengan tidak lepas daripada pituah-pituah atau petunjuk orang tua saya. Lukisan tradisional Bali itu sudah banyak mengalih dia. Jadi banyak seniman-seniman tradisional Bali itu mengalih untuk meninjang ekonominya, seperti ada ke abstrak, yang termasuk lukisan modern. Dengan kedatangan Ubud Diari ini, sangatlah penting bagi kami, para pelukis untuk menghidupkan daerah berkesenian. Ubud Diari ini menyediakan panggung bagi para seniman untuk berpameran serta mendorong seniman terus semangat dalam menciptakan karyanya. Apa yang kita inginkan untuk menunjukkan nilai-nilai seni yang kita sudah warisi dari nenek moyang ini, sehingga tidak punah begitu saja supaya berkelanyutan. Jadi, saya melihat Ubud Diari ini memberi satu harapan yang baik bagi keberlangsungan lukisan tradisional Bali, khususnya di Ubud. Terima kasih telah menonton!